Kopi susu itu harganya 130 yen atau sekitar 16.000 Halo, ketemu lagi di channel saya, Saleh Japan Kali ini saya mau share mengenai kebiasaan para kensuse seperti saya selama di Jepang Jadi saat saya dan teman-teman saya mau berangkat ke Jepang Kita semua sudah dikasih tahu bahwa air di Jepang yang keluar dari keran Baik untuk mandi, buat siram bunga dan lain-lain Itu bersih untuk diminum dan sehat Walaupun demikian, bukan berarti air minum tidak dijual di Jepang Nah, berikut ini adalah harga-harga air minum yang dijual di Jepang Baik berupa air putih, teh, oca, minuman bersoda, maupun yang ada alkoholnya Rata-rata semua ini stabil dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang harganya masih tetap segini Atau kalau dirupakan sekitar 12.000 sampai 16.000 Kalau untuk yang minuman berkohol itu harganya 30.000 Sekian info saya mengenai harga minuman instan di Jepang Ya, saat ini saya kebetulan masih di Jepang Dan saya haus dan saya mau beli minuman Sekaligus saya share mengenai cara beli minuman dan harga-harga minuman di Jepang Jadi di Jepang ini kalau musim panas itu di sini dingin semua Nanti kalau sudah di musim dingin di sini panas semua biasanya begitu Nah, ini adalah harga-harga minuman yang ada di Jepang Sekarang saya mau beli teh susu Jadi ini menerima uang koin sama uang kertas Nanti kembaliannya akan otomatis di bawah Jadi uang koin di sini, uang kertas di bawah Ini contohnya sekarang saya mau beli kopi susu Itu harganya 130 yen atau sekitar 16.000 Nah, ini tinggal saya uang 130 Minuman seperti ini di Jepang harganya 13.000 Jadi kalau mau jalan-jalan ke Jepang, siapkan uang kecil Supaya nanti uang receh kita tidak terlalu banyak dari hasil uang kembalian Selamat menikmati Selamat menikmati